Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kalan apapun. Amin. Hai, good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja di pagi hari ini. Nah pemirsa, hari ini saya mau masak megi, bukan megi sih. Mie sedap goreng mama, karena di sini kita nggak ada megi. Maggie pula saya cakap, Maggie itu adalah satu brand mie segera yang ada di Malaysia. Oke, hari ini saya mau masak mie sedap goreng mama, pemirsa. Oke, yang sudah pandai memasak, memang keahlian kalian yang memasak mengalahkan master chef. Kalau misalkan kalian bilang, hai istri, harusnya begitu, hai istri. Ya, setiap masakan itu jika dimasak oleh orang yang berlainan, caranya pun berbeza. Bahan-bahannya pun kadang-kadang yang dicampur-campur itu berbeza, pemirsa. Jadi ini adalah mie, mie sedap goreng mama, cara saya. Ya, kalau misalkan ada masukan atau, eh lebih enak kalau tambahkan begini. Lebih sedap kalau tambahkan ini tuh saya terima masukannya, oke? Tak apa maunya orang tua ini, saya buat video dari tadi, berdiri. Ini kayak tendu. Mulai tendu. Mulai. Lakin mankam lebih. Ya, butuh, mancha yang merah. Enggak. Ya, butuh. Biasanya nenek saya ini kalau udah begini berdiri-berdiri, dia ini, pemirsa, ngkat lagi uangnya ini. Sama saya pun gak ada uang. Oke pemirsa. Tengok gak pikir-pikir dah. Ngapain ya? Aku balik lagi video aku sekalian udah ikan pujo. Aku masak mie. Mau kan? Mie goreng? Sudah siang tiga nih. Nggak ciger dengan sarapan. Eh, udah ngotasak. Oke, untuk orang Indonesia, apa itu mama? Mama itu bukan ibu ya. Kalau disini kan, apalagi kami orang Karo, biasanya bilang mama itu ibu yang melahirkan kita. Nah, mama ini adalah sebutan kepada warga negara Malaysia yang berbangsa India dan beragama Islam. Biasa dipanggil mama. Oke? So, udah saya siapkan bahan-bahan untuk kita masak mie sedap goreng mama ini. Jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan, pemirsa. Oke, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan, pemirsa. Disini ada ayam. Terus, ini bagian daging saya ambil ya. Terus, ini ada tiga bungkus mie goreng. Terus, ini ada sambal, saus sambal. Ini ada kecap manis. Terus, ini ada serbuk kari, satu sendok besar yang sampai menggunung-gunung dia tadi. Untuk sayurnya, saya guna ini, sayur, sawi putih ya. Sayur putih. Bawang merah, cabai hijau. Terus, ini ada empat butir telur dan juga tahu kosong. Terus, ini saya rendam di sini tuh cabai kering. Nanti kita blender ya, pemirsa. Nah, untuk ayam. Biasa gini, nenek saya ini pemirsa. Lihat lagi wangnya. Nah, tunggunya. Nah, tunggunya. Masalahnya, suami saya mau pergi ke ladang. Cepat-cepat mau buat sarapan. Sana belum masak sarapan katanya. Ini mau masak sarapan, biar boleh dia sarapan dulu. Oke, biasa kalau kita di kedai mama kan, mie go, apa ayam gorengnya itu, ayam crispy dibuatnya, pemirsa. Bagi itu, colornya itu merah kali. Gitu. Jadi, nanti ayamnya ini kita letak tepung. Lepas itu kita goreng dia macam ayam crispy. Emang kayak gitu kalau kede mama. Panaskan dulu kuali. Masukkan minyak. Sudah cukup panas kita punya kuali ini. Pemirsa, kita goreng ayamnya. Ayo. Oke, pemirsa. Ini bawang merahnya kita iris ya. Saya, bawang merah besar itu nggak ada. Jadinya bawang merah kecil lagi kita iris. Ini pun sedap juga. Ini untuk cabai hijaunya, pemirsa. Saya belah ya. Saya belah. Sebabnya cabai yang ini tuh nggak pedas. Biasa kita makan. Biasa ini cabai. Untuk makan gorengan, ulam-ulamnya gitu. Digit. Oke, ini saya mau blender cili pisarnya ya. Blender cili keringnya lah. Blend. Blender pisar. Rasa ini ayam kita nih. Saya rasa kan. Sudah cukup masak lah. So, kita boleh angkat lah. Nih. Oh, dah. Garing sekali nih. Crispy. Ke crispiannya udah boleh lah. Nah, tuh. Kita udah mendidih. Saya rebus dulu minyak ya. Hmm. Hmm. Sebenarnya tadi saya beli lagi saus sama kecap, pemirsa. Saya lupa selalu. Sebenarnya kalau kita udah beli meginya, tengok ada sausnya, ada kecapnya. Lupa selalu kakak seri ini. Apa yang ingat kakak seri, kak? Ya. Hari ini buat video apa? Besok buat video apa? Ayoyo, itu juga. Lain semua saya tak ingin. Bumbunya, pemirsa. Saya satukan semua dalam bekas ini. Dalam kiring ini ya. Telurnya saya pecahkan dulu sini, pemirsa. Nanti pecahkan dekat mie-nya. Busuk. Udah. Apa pula kan susah. Ya, oke. Ini minyak udah cukup lembut. Kita angkatnya. Kalau udah benar, setiap kita taruh perwarna. Kan, Mbak? Itu jadinya ayam silik habis. Oke. Jom kita start masak. Ini kita punya minyak udah panas. Sekarang kita masukkan bawang merah yang udah kita iris tadi. Oke, ini bawang merahnya udah naik wangi. Kita masukkan cabai hijau yang udah kita belah dua. Ini kita masukkan chili kering yang udah kita kisar. Yang udah kita blend ini tadi. Ini udah pecah minyak. Sekarang kita masukkan. Gerubuk karinya ya. Ini pemirsa bumbu-bumbu yang dibawa dari bungkusan mie tadi ini. Kita masukkan juga ya. Udah ada sausnya, udah ada kecapnya juga. Kita masukkan sayur. Ini saya agak besarkan api ya. Terus, saya tuanglah sini telurnya. Saya bukan pandai masak, Pak Mirsa. Saya hanya masak untuk keluarga saya. Kalau kalian bilang tunjuk macam pandai masak. Enggak, saya enggak pandai masak. Kalau saya pandai masak, saya tutup channel saya. Saya buat kedai makan. Betul tak? Oke, ini kita gaul. Kita masukkan mie-nya ya. Aduh, panas banget, Pak. Sekali, saya masukkan ayam gorengnya. Ya kan? Kalau kedai mamak kan biasa ayam gorengnya ini, ayam gorengnya ada tepungnya. Krispir-krispir kriuk gitu loh. Jadi udah. Oke, sekarang kita angkat dan kita hidangkan. Kenapa saya enggak buat sawi? Karena kalian tahu kan, kata suami saya hari itu sawi di kampung kami ini karena sawinya itu diambil dari penduduk setempat. Enggak dari tanah karo sana, Pak Mirsa. Jadi sawinya itu agak keras dan agak pahit sikit. Kalau untuk rebus boleh. Tapi kalau untuk kita buat goreng mie goreng, karena si goreng letak sayu itu kan. Kita macam makan batang. Keras gitu pokoknya. Oke. Oke ya, ini mie goreng kita udah masak. Last sekali. Last sekali lah. Enggak last-last. Ini bawang goreng. Biar dia makin kriuk-kriuk, kita tabur bawang goreng di atasnya. Ih, susah kalian buka kau bawang goreng. Oke Mirsa, untuk hari ini video kita sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. 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 selamat menikmati